Selamat untuk E-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Saksikan, jangan lupa hanya di Smart TV. Hanya di, hanya di, hanya di, dan hanya di Smart TV. Kecamatan Batu Nunggal bersama Radio Sonata dan Komisi Penanggulangan ETS Kota Bandung menggelar siaran keliling dan acara yang bertemakan keluarga sehat remaja hebat. Pertempat Rabu 29 April 2019, acara yang dihadiri oleh Camat Batu Nunggal, dokter dari KPA, para pelajar dan mahasiswa serta unsur terkait. Bertempat di kantor Kecamatan Batu Nunggal, acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan penanggulangan HIV ETS agar dapat mencegah peningkatan populasi ETS di tahun 2030 mendatang. Tak hanya itu, penampilan kesenian budaya Sunda Tarijaipong menjadi salah satu suguhan acara. Selain itu, Camat Batu Nunggal Dr. Njang Muliana MSI juga memfokuskan kepada masyarakatnya termasuk para pelajar agar lebih mengetahui sejak dini bahaya penyakit HIV ETS. Ya, kita tidak melihat angka seperti itu, tapi juga kita sangat peduli. Jangan sampai tadi tahun 2030 itu, populasi di Kecamatan Batu Nunggal lebih meningkat. Nah, diharapkan justru dalam kurun waktu 2030 nanti, ini dihadapkan zero pertumbuhan. Jadi, tidak ada pertumbuhan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga selain sosialisasi, kita mengadakan pemeriksaan gratis. Beda dengan yang dahulu, kalau pemeriksaan itu hanya orang-orang yang terkena ataupun dia punya feeling bahwa dia terkena HIV ETS. Bahkan itu, kalau sekarang itu belum tentu. Karena siapa tahu, misalnya ibu-ibunya, bapaknya yang kelihatannya baik di rumah, tapi mungkin sering jajan di luar, yang ujung-ujungnya ibunya yang kena. Jadi, pada kesempatan hari ini, siapapun masyarakat Kecamatan Batu Nunggal bisa memeriksakan diri dengan gratis. Kita kerjasama dengan Puskesmas Ibrahim Aji. Jadi, masyarakat juga bisa memeriksakan gratis. Jangan sampai nanti, ujung-ujungnya baru ketahuan setelah dia menderita. Kalau sekarang sudah ketahuan, tentunya jangan malu-malu. Karena gratis, obatnya sendiri juga disiapkan. Yang paling penting, kesadaran diri. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima. Tidak mengucilkan. Karena apa? Karena memang tidak bahaya. Kalau memang kita tidak berhubungan intim lah langsung dengan misalnya penderita. Kalau secara sosialisasi, mereka biasa-biasa saja. Kecamatan Batu Nunggal pun telah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan HIV ETS, termasuk dalam sosialisasi kali ini. Dalam kesempatan ini juga diadakan pemeriksaan HIV secara gratis untuk masyarakat khususnya di lingkungan Kecamatan Batu Nunggal. Pemeriksaan ini bekerja sama dengan Puskesmas Ibrahim Aji. Sementara itu, Kecamatan Batu Nunggal mengungkapkan, dalam kurun waktu hingga 2030 mendatang, diharapkan tidak ada peningkatan penderita HIV ETS. Di Kecamatan Batu Nunggal sendiri terdapat 260 orang penderita HIV ETS dari total populasi 4.620 penderita di kota Bandung. Dari kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ismat Media mengabarkan. Dari kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ismat Media. Dari kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ismat Media. Dari kota Bandung, Jawa Barat, tim Liputan Ismat Media.